Pokoknya yang pengen terusan ketemu sama kita-kita disini dengan bintang tamu yang luar biasa. Kalo misalnya ga sempet nonton di TV, langsung aja download RCTI Plus. Karena bisa saksikan ke sana dengan cara download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Gretong wa alias Grani. Eh ada Mami nya anak-anak. Mami Fanti. Mama, Mama Fanti. Mami. Mami. Mama siapa? Ini dia sama dia Mak mulu nih. Mama siapa? Ini Mama, ini Mama. Mahalani Mama. Kalo Fanti Mami, kalo Mama Dede. Oh iya. Mami Fanti. Masuk si Rapi lupa dulu. Mama Lini, Mami Fanti. Ini Ngkong siapa? Ini Papa Ayu. Papa Ayu. Oke ini kan ada cowok-cewek, kita bagi dua yuk. Kita buktikan siapa yang lebih hebat, tim cewek apa tim cowok. Halo, main game lagi. Dalam permainan Curcol ya. Kita akan mengatasnamakan cowok, kalian pastinya dong akan mengatasnamakan cewek. Cewek itu gak tau rasanya jadi cowok. Oh yang ini. Di liap debat gak pernah bisa menang. Sekiranya lu apa menurut lu cewek yang unek-unek lu ke cowok apa? Iya iya iya. Mahalini punya? Oke. Ayo, maju lawan. Cowok itu gak tau rasanya jadi cewek. Kenapa? Suka nungguin balasannya cowok tuh lama banget karena cowok suka band game. Eh, lu punya banyak kuno-kune kan? Ada. Pasti kan? Ungkapin. Eh dia baru putus sama ceweknya. Iya, kenapa ceweknya? Iya pantas lah. Lu baru cutuh, baru putus. Wajar. Iya wajar. Pasti cewek lu udah menemukan yang terbaik. Ada gak? Kalau gak bisa sikat lagi? Ada nih. Ada. Cewek gak tau rasanya deg-degan bayarin makanan kalian yang pilih banyak. Hah? Gitu gak sih? Ini soak. Ini soak. Gini lah yang harusnya seri kayanya. Udah gitu lah. Seri kayanya apa tadi? Cowok itu gak tau rasanya jadi cewek. Udah ngarepin dijemput malah jemput yang lain. Curcul banget. Majo. Curcul. Rafi Ahmad, bales bih. Lu atas pengalaman cowok. Jangan nyontek atas pengalaman. Anda kan banyak. Cewek itu gak tau. Kalau cowok itu selalu disalah-salahkan dan cewek selalu bener. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Cewek pun bisa salah. Jangan pernah menyalahkan cowok terus. Dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Ayah lu apa? Cowok itu gak tau rasanya dibohongin. Katanya dia laki kalau dia lekong. Curhat beneran. Curhat beneran. Curhat beneran. Lu mah curhat beneran emang. Mantan emang terakhir. Iya lo. Dewa itu gak tau rasanya jadi cowok. Dibilang cantik gak percaya. Dibilang gendut inget sahabat-abad. Mami. 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 Oke. Cowok itu gak tau rasanya jadi cewek. Selalu lupa tanggal jadian. Wow. Mam. Emang si papa ini lupa tanggal anniversary. Yang cowoknya gue. Yang cowoknya dia. Malah nih. Coba kamu lagi malah nih. Malah nih. Banget tau. Eh mahal ini. Mahal ini. Ayo Dewi. Cowok tuh gak tau rasanya jadi cewek. Udah capek-capek dimasangin di luar. Malah makan di luar sama yang lain. Eh. Eh. Baik-baik ya. Cowok itu capek. Cewek itu gak tau. Cowok itu capek. Nyari duit dari pagi sampai malem. Dari pagi sampai malem. Boleh dong karaoke sekali-sekali. Wah. Wah. Gak tau. Kita mau senang-senang dong. Iya. Cowok tuh gak tau rasanya jadi cewek ya. Udah capek-capek didoain dari rumah. Begitu gajian larinya kemana tuh duit. Wah. Gila bagus. Kemana kak. Kemana bu. Kemana. Ya kan saya ranya kemana. Cewek itu gak tau ya. Kalo kalian dandan lama banget udah ngertiin. Kenapa kalo cowok dandan disalah-salahin. Disangkanya begini. Kenapa? Eh. Cowok itu gak tau rasanya jadi cewek. Kita dandan cakep-cakep. Yang diliatin malah. Eh. Mana cakep-mana? Mana cakepnya? Gak ada ya? 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 Oh pasal dia liatin yang lain ya? Saya gak cakep ya? Oke. Terima kasih temen saya. Tegak kalo belum saya dandan cakep. Mana cakepnya? Gak ada ya? Saya nungguin 4 tahun. Cewek itu gak tau. Kalian tuh gak pernah tau. Kalo cowok setiap diliat handphonenya. Deg-degan kamu. Vi, vi makasih mau wakilin gue. Kamu gak tau. Jadi kamu gak usah tau. Cowok itu gak tau rasa jadi cewek. Apa? Udah tau. Kalo suka gak cek handphone. Apusin ke bini makan gak ketahuan. Amin. Ya udah. Cewek itu gak tau kan. Cewek itu gak tau kalo setiap laki lu pulang malem. Dibilang disuruh gak usah pulang. Kita seneng. Aduh sayangnya bini gue gak pernah ngomong gitu lagi Vi. Kamu. Gue nungguin bini gue. Gak usah pulang sekalian. Gak pernah. Dia tau kali ya. Gak pulang. Gak pulang kok kemana-mana. Oh gitu. Iya, 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 iya. Wah. Sekarang yaudah. Cowok ceweknya udah cukup. Sekarang kita mau liat. Gue udah curhat ya. Mudah-mudahan agak kita nonton. Sekarang kita liat penampilan dari Ayu Dewi. Ayu Dewi mau nyanyi. Eh tapi jangan di anwarungin. Pertama kalinya di dasyat. Ayu Dewi akan memainkan suara aslinya tanpa lipsync. Gak udah sering, udah sering. Kan waktu itu diganggu mulu. Ini full, full song. Gue gak percaya. Lagunya apa judulnya? Satu jam. Satu jam saja? Yang Saskia dan Gothic? Bukan. Kala Carmela, kala Carmela. Berapa lu nyanyi apa judulnya? Satu jam. Gimana sih? Satu jam. Satu jam saja. Satu jam. Satu jam. Tadi lu Den, ini ada durasinya dia mau nyanyi satu jam loh. Lama lu. Bukan judul. Lama. Tapi kayak cuman judulnya. Gak yang mana sih? Audi, Audi. Satu jam saja? Iya. Satu jam. Nada dulu, nada, nada. C. Do kempleng. Do kempleng. Kalau dikit sih gimana? Nah. Ketinggian ya? Iya. Gak gak gak. Di B dong, di B. Kok ke B? Apa di B? Jangan. Jadi Mbak, kerendahan naik dikit. Eh, dia. Jangan. Enggak gak enak sama. Jangan, jangan. Boleh? Maaf. Suara dulu baru masuk aja deh ya. Jangan kayak nyanyi lain. Aku dulu suara baru masuk. Jangan. Jangan. Coba. Cek sound. Jangan. Lagi-lagi. Gak ada domen-domen monyet loh. Ada, ada, ada. Biasanya cek nada kan ada bunyi alat musik kan? Enggak, itu kalau band. Kalau yang orang biasa aja yang biasa. Oke, ya udah langsung kita lihat. Ini dia. Ayu Dewi. Jani masih ingat. Layang satu ini tetap tidak sihatnya 2020. Jangan puluh. Wuh! Ayu Dewi sihat.